Contoh yang mungkin teman-teman kita sering lihat Misalnya di satu marketplace Yang saya sebut hijau saja Pak Yang hijau itu kan Kalau kita check out Kalau habis belanja di situ ada Opsi untuk pilih asuransi ya Untuk pengiriman barang gitu misalnya Atau return insurance Kalau barangnya nggak cocok bisa dipulangin nih Ganti baru atau beda ukuran Atau beda size gitu ya Beda warna lah mungkin Hal yang remeh-remeh Pak Tapi kan itu somehow mengurangi Kepuasan pelanggan lah Nah ini yang kita jagain Pak Jadi hal-hal seperti ini Kelihatannya simple risk Sangat simple Dan terminya pun tidak signifikan Terhadap nilai belanjanya Sehingga resistennya itu tidak besar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Bambang Saduno Di kanal Bangsa TV Mudah-mudahan kanal ini Selalu bisa mencatat prestasi Mendorong kreasi dan membangun motivasi Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara Untuk ikut memberi literasi Tentang asuransi Indonesia Kami beri judul Menjaga Marwah Asuransi Indonesia Karena kita baru saja Mendapat berita yang sangat masif Mengenai dispute asuransi Dengan para nasabahnya Ada kasus yang sampai cukup besar Sehingga menjadi beban negara Dan menjadi kasus hukum Saya sudah bersama dengan Pak Teguh Arya Jana Beliau adalah CEO Singmas Insurtech Saya tertarik karena ini asuransi Dengan skim baru kelihatannya Jadi hadirnya memang baru Dan dengan model penjualan yang baru Apa kabar Pak Teguh? Sehat Pak, berbaik Ya, terima kasih Sehat-sehat Pak Bambang Sehat Pak Teguh, ini PT Sinarmas Insurtech Memberi layanan asuransi Secara online Apakah ini dilakukan 100% online Atau juga ada kombinasi Dengan penjualan melalui agen-agen Bagaimana Pak? Baik Pak, terima kasih Kami sebetulnya majority Pak Melalui sistem Yang kita sebut biasanya API connection istilahnya Orang IT ya Tapi simpelnya sih Kita memakai sistem elektronik Di mana data itu kita terima Real time dan polis terbit real time Kemudian untuk proses claim-nya pun Sebagian produk sudah bisa dilakukan Secara otomatis Memang kalau bicara online ini Kita mesti melihat Online ke siapa Apakah jualan di website itu online Sudah termasuk Atau kita ada connection Semacam antara server Yang kita sebut API connection itu Tapi secara pola distribusi Itu memang kita lebih fokus ke B2B2C istilahnya Jadi kita cari partner Mereka ada customer base Atau ekosistemnya Itu bisa macam-macam Pak E-commerce lah rata-rata Atau tech Nah disitulah kita Bekerja sama untuk Memasarkan produk-produk asuransi Jadi online yes Majority Bahkan ada yang online to offline Tapi kita tidak Terfokus pada agency ya Pak ya Jadi memang Kita lebih memperkuat Sistem distribusi Melalui sistem elektronik ini Jadi kelihatannya ada Pemasaran kolektif Pak ya Kalau gitu Jadi Ada Jadi Istilah kita affinity ya Pak ya Dimana Customer base Dari partner kita ini Yang menjadi Market kita Potensial market lah Suatu sebut Tapi tentu kita Tidak Tidak standalone Artinya kita harus bisa masuk Ke Jadi bagian dari produk Atau service mereka Contohnya Misalnya di satu marketplace Itu kan Mereka adalah platform Untuk belanja Nah Disitu pada saat Pembelian barang Ada check out Kita tawarkan misalnya Terkait Produk apa nih Asuransi pengiriman Jadi Touch point Istilahnya itu Ada disitu Pak Kita hadir Pada saat dibutuhkan Karena memang ini Asuransi Zaman now ini Gak bisa kita Pakai cara yang Konvensional Yang push terus ya Atau Nawarin secara Random Atau apa Atau Pajang display doang Harap orang beli Tapi kita harus Tahu Ada di mana Dan kapan Kita bisa Menawarkan Sehingga Efektifitasnya itu Lebih Kena gitu Lebih tepat Jadi Misalnya Kerjasama dengan Lembaga pembiayaan Untuk Menutup kredit Apa misalnya Kredit kendaraan Atau apa Begitu Pak Kalau itu Lebih diranah Perusahaan Di Asuransi yang lain Brother company kita Karena itu Lebih kompleks ya Pak ya Dan Dalam artian Ini Pak Skema Dan Karena itu juga Long term Kami lebih bersifat Yang lebih simple Risk Betul Asuransi kena Permotor Kita juga ada Tapi kita Mostly yearly basis Karena Pencadangan Dan sebagainya Mungkin akan Lebih kompleks Jadi kami Lebih yang Produknya simple Bisa diakomodir Oleh sistem Dan Volumenya Istilahnya Scalable Pak Jadi Itungannya masuk lah Kalau bahasa Dagangnya gitu Mungkin bisa diberi contoh Produk-produknya itu Seperti apa Pak Contoh yang mungkin Teman-teman kita Sering lihat Misalnya di satu marketplace Yang Ya Yang saya sebut Ijo aja Pak Ijo itu Yang ijo itu kan Kalau kita check out Kalau habis belanja disitu Ada Opsi untuk Pilih asuransi ya Untuk pengiriman barang Misalnya Retour insurance Kalau barangnya gak cocok Bisa dipulangin nih Ganti baru Atau Beda ukuran Atau Beda size gitu ya Beda warna lah Mungkin Hal yang remeh-remeh Pak Tapi kan itu Somehow Mengurangi Apa Kepuasan pelanggan lah Nah ini yang kita Jagain Pak Jadi hal-hal seperti ini Kelihatannya Simple risk Sangat simple Dan Terminya pun tidak Signifikan Terhadap nilai belanjanya Sehingga Resistennya itu Tidak besar Ibaratnya Ibaratnya Saya beli Barang yang saya Apalah Sperpat motor Atau Aksesoris motor gitu Helm bagus lah Misalnya Sekian ratus ribu Masa sih Gak mau nambah Lima ribu perak Ini cuman Buat asuransi Kalau helmnya Diambil orang Gitu kan Contoh ya Pak ya Nah Yang kita Apalagi beli barang baru Lagi sayang-sayangnya Pak gitu Jadi Yang diasuransikan Itu proses Pengirimannya Atau Setelah sampai Ke pembeli Banyak produk Pak Jadi Ada proses Pengirimannya Sampai pembeli Hilang di tengah jalan Misalnya Itu satu produk Ada juga produk Kalau mau di add on Ada yang dibundling Misalnya Asuransi hilang Kayak semacam Purchase protection Atau Bisa juga Misalnya beli smartphone Ternyata Dalam Periode tertentu Kita Smartphone itu Mengalami rusak Misalnya Nah itu bisa kita Klaim Untuk diperbaiki Atau ganti baru Bahkan Tergantung kerusakannya Jadi Orang taunya Kalau Belanja online Di Marketplace A Atau toko A Atau toko B Itu Gak pake ribet deh Kalau rusak ganti baru Atau kalau rusak Langsung dibenerin Gak pake Gak kena charge Nah kami Sebenernya Yang berdiri Di belakang Layar Istilahnya Untuk bisa Menyediakan Solusi Seperti itu Itu Preminya Rata-rata Berapa persen Itu Kecil pak Rangenya Antara Mungkin Sekitar 1-5% Tergantung Nilai produk Gak banyak Gak gede lah Dibanding nilai Barangnya juga kan Jadi Dan resistennya Jadi kecil sekali Nah sistem ini Sebagai bagian dari produk Asuransi Apa pak Kelebihan Dan mungkin juga Kira-kira kekurangannya Kalau bapak mau cerita Jadi Bagi konsumen itu Jelas gitu ya 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 Sebetulnya ini Lebih ke arah Customer experience ya pak ya Kalau bahasa marketingnya sekarang itu CX atau apa itu Nah Dimana mereka punya Pengalaman untuk Membeli Berbelanja itu Lebih lengkap Karena Sekarang Ini udah gak zaman lagi Orang belanja Terima barang Ya sudah gitu Toko ini Toko-toko Atau store Atau e-commerce ini Udah tahu Value dari Sebuah transaksi ya Jadi mereka Akan mencoba Mengeksplore Semua kemungkinan Untuk bisa Menjadi potensial Revenue Dari satu Prospek Atau satu Customer ini Ya bukannya Dalam arti negatif Sedot abis ya Enggak Tapi Kita berlomba Memberikan Additional service Karena barang ini kan Sebetulnya Semua bisa jual pak ya Smartphone Semua bisa jual Dari offline Sampai online Semua ada gitu Apa yang membedakan Kenapa dia belinya Di toko A Atau toko B Nah tentu Ini add-on Add-on service ini Additional service-nya apa Oh kalau di toko A Kalau ada asuransinya nih Bisa Kalau claim juga disitu Bisa dibantu Untuk pelaporannya Gira-gira gitu Nah ini Pembeli sekarang itu Suka hal-hal seperti itu pak Jadi Tidak putus Habis beli Bawa pulang Tapi Sekarang itu Mereka kadang Bahkan Kalau nanya pun Ada Ininya ya Ada Customer service-nya Yang bantu Untuk Ini cara pakenya Gimana Ini ada aksesoris Tambahannya apa Contoh seperti kamera Atau Drone mainan itu Yang fotografi Nah itu Yang Yang barangnya juga Orang Udah hobi Apalagi ya kan Pasti dia gak Cuman berhenti Untuk beli putus Tapi dia akan Balik lagi Upgrade mungkin Tambahan aksesorisnya Nah Asuransi ini Disini selalu berperan pak Semakin dia Engage dengan toko Semakin butuh Dia satu Perlindungan Dan toko Dengan memberikannya Asuransi Dan dia akan Menciptakan satu relasi Yang Tidak terkait langsung Dengan sales Tapi User Customer experience-nya itu Hidup Jalan gitu Jadi loyalitas Naik pak Nah Itu resiko Dibubankan Hanya kepada pembeli Atau penjualnya Juga share Untuk asuransi Ini pembeli pak Karena premi dari Pembeli Penjual kan sebagai Channel distribution Terusen aja Disini Ya kan Kadang kita juga Branding Co-branding Istilahnya Dengan penjual Nah Jadi Benefit buat Penjual Tentunya Karena dia kan Otomatis Semacam agent Buat kita juga Karena sebagai agent Ini dalam arti Partneran ini Akan mendapatkan Additional revenue Juga buat mereka Maksud saya kan Itu juga membuat Apa Penjual itu Punya keuntungan Yang Memperbanyak Memperbesar Pasar misalnya Apakah itu Enggak dibukul Nidak Kalau dengan satu produk Dia Majinya sekian persen Nanti bisa ada Add-on-add-on Dari Premi asuransi Semacam Komisi Atau Semacam Konsep-konsep Kerjasama yang lain Kita bisa kasih Sponsorship Atau apa Ya itu Akan menjadikan nilai Tambah juga Gitu pak Kenapa marketplace Senang Karena ini akan Membantu Meningkatkan Monetization Istilahnya Buat E-commerce Ini kan Baik Sekarang Asuransi Mas Insurtech Tergelam Masih muda Baru 2014 Sekarang Bagaimana Perkembangannya Ada Enggak Kompetitornya Di bidang yang sama Sudah ada Beberapa Perusahaan asuransi Masuk ke market Yang sama Segmen yang sama Pak Tapi ini Saya melihat Secara positif Akan menambah Awareness Dari market Bahwa Oh ternyata Produk-produk ini Sudah mulai Diterima oleh Pasar Gitu loh Buktinya Banyak insurans Juga ikutan Dan Kami melihatnya Secara positif Ini menjadi Satu Adu service Gimana kita bisa Memberikan yang terbaik Untuk market Kita Memberikan Satu Berada dalam Satu ekosistem E-commerce Yang bisa Membuat kita Sama-sama Tumbuh Gitu loh Jadi Tiba-tiba Kami itu Ada dalam Satu Ekosistem Digital Yang mana Kalau kita dulu Jualan asuransi Mungkin hubungannya Sama broker Atau agent Gitu aja Sama user Atau customer Ya Pak ya Satu Linear aja Tapi ini sekarang Kami Ada dalam Satu ekosistem Dimana Kita harus melihat Touch point Mana nih Yang bisa nyambung Ke asuransi Istilahnya Oh ada Pengiriman Oh ada Risiko kerusakan Produk Ternyata Ada juga Yang Produk lain Yang misalnya Asuransi untuk Cicilannya Cicilan Ini kan Banyak juga Fintah-fintah Ngasih cicilan Nah Asuransi kredit Untuk cicilan Nah ini Ternyata Banyak Bisa di Explore Dan Banyak produk baru Yang bisa kita Tuangkan Di sini Pak Di ekosistem ini Jadi Memang Pasar yang Benar-benar Baru Dan semua Arahnya kan Go digital Semua By system Pak Jadi Ini Kedepannya pun Masih terbuka Lebar Pak Memang Memang Banyak orang Belum Atau banyak Pelaku Bisnis Asuransi Masih Coba-coba ya Karena Di satu sisi Kelemahan yang tadi Pak Bambang tanya Adalah Kita harus punya Skill Karena kalau tidak Ini akan Kelimpungan sendiri Karena transaksi Di e-commerce itu Sangat besar sekali Pak Dan Event yang Dari kami Masih bentuknya Open Jadi Itu Meskipun Cuman Gak sampai 5% Tapi Kita per bulan itu Bisa mencatat Sampai puluhan ribu transaksi Karena saking besarnya Tapi Volumenya Volumenya besar Size Tiket size Atau premiumnya itu Mungkin 5.000 10.000 Atau paling gede Ratusan pera Atau ribuan pera Juga banyak Nah Bagaimana Mengolah Data-data ini Kan harus pakai Sistem Pak Pak Pakai teknologi Nah Ini yang mungkin Akan semacam Barrier ya Karena Industri kita Kalau di asuransi Kan Sudah Patokannya selalu Mungkin premi asuransi mobil Premi asuransi kebakaran Yang jumlahnya Ratusan ribu Gitu Pak ya Saya ngurusin receh Langsung akal gak sih Bisa untung gak sih Kadang-kadang personal cost Lebih gede gitu Nah Itu sebenarnya terjawab Pak Kalau skillnya dapet Kalau skill dapet Artinya apa Kita harus ketemu Partner yang tepat Yang punya Ekosistem yang cukup Untuk bisa bikin kita Kicilannya hidup Atau tumbuh bareng gitu Pak Nah Tadi pertanyaan saya Performance Si mas Instru teh ini Saat ini seperti apa Mungkin Asetnya sudah Seperti apa Besarannya tadi Kita Grownnya positif Pak Ya Dari 2000 Kita berdiri Dari 2015 Sebeli Ijin mojekannya Dari 2014 21 Oktober 2015 Full running Sampai sekarang 2021 Kita Sekarang Year to date ini Pencapaian Premi Sudah Mendekati 250 miliar Ini Di Di luar grup Pak ya Saya eksplode Karena Grup kan mungkin ada ini sendiri Jadi ini benar-benar Dari Non-grup Bisnis kita Dan Dari tahun lalu aja Pencapaian kita 180 Jadi Kurutnya sekitar 70 miliar sendiri Dan Hopefully ya Tahun depan Kita bisa aim Lebih bagus lagi Target kita sih Bisa di 500 miliar Jadi Berarti Cepat Cepat sekali tubuhnya Pak Kalau Klaimnya Seperti apa Pak Klaim relatif Stabil Pak Jadi Cukup Inilah Apa Manageable Dari sisi klaim Jadi Misalnya Kalau Dari sisi Asuransi Kendaraan Bermotor Atau Asuransi Kebakaran Atau Rumah Tinggal Atau Asuransi gadget Yang tadi Itu Paling gede Mungkin Klaim kendaraan Bermotor Tapi itu pun Baru Sekisaran di 40% Sekian lah Secara Average ya Pak ya Tapi Tapi kalau Dari Yang Asuransi E-commerce E-commerce Itu Cukup Inilah Pak Cukup Bagus Starclass Underwriting Jadi Itu kan Seperti Gabungan Yang Konvensional Juga Ada Kemudian Yang Bisnis Baru E-commerce Ini Perintisan Kira-kira Ya Konvensional Pun Kita By System Pak Jadi Kita Kemas Dalam Produk-produk Yang Bisa Diakses Secara Online Baik Itu Melalui Third Party Insurteh Broker Kan Sekarang Ada istilahnya Insurteh Broker Nah Itu Mereka Juga Partneran Sama Kita Mereka Biasanya Jadi Kayak Agregator Nya Gitu Pak Dan Nanti Begitu Ada Customer Yang Semacam Financial Advisory Atau Insurant Advisory Untuk Cari Produk Nah Dia Akan Refer Ke Kita Bisa Online Sama Kita Dari Simulasi Premi Langsung Kita Bisa Transaksi Disitu Dan Terbit Polis Jadi Kalau Apa Di Di Dalam Insurteh Ini Sendiri Jadi Simas Termasuk Apa Pengawal Atau Seperti Apa Dalam Konteks Insurteh Industri Ya Bisa Dibilang Kami Yang Termasuk Yang Pertama Ya Pak Ya Memposisikan Perusahaan Perusahaan Kami Sebagai Insurteh Company Yang Sebagai Insurance Company Berbasis Teknologi Kalau Yang Beberapa Perusahaan Lain Mungkin Masih Dalam Bentuk Divisi Yang Digital Product Atau Apa Gitu Ya Itu Front End Tapi Kami End To End Dari Back End Pun Sekarang Kita Udah Menerapkan Sistem Juga Jadi Pembayaran Klaim Misalnya Untuk Asuransi Produk Kami Yang Untuk Delay Insurrent Misalnya Flat Delay Kalau Telat Misalnya Lebih Dari Dua Jam Otomatis Akan Keluar Kompensasi Pembayaran Rupiah Berapa 500 Ribu Atau Berapa Kompensasi Karena Parameternya Kan Simple Dan Kita Bisa Connect Dengan Satu Tools Untuk Bisa Mendetek Pesawat Ini Udah Departure Atau Belum Ada Delay Berapa Jam Gitu Kan Wah Itu Senang Ya Jadi Produk Konvensional Itu kan Contohnya Kayak Travel Insurrent Itu kan Ternyata Benefitnya Banyak Sekali Pak Kadang Orang Mikir Aduh Beli Beginian Belum Tentu Kepak Karena Terlalu Banyak Membingungkan Orang Kalau Orang Traveling Selalu Ada Kepikiran Pak Yang Paling Berasa Itu Kenapa Kalau Yang Paling Engak Kalau Travel Setelah Dari Kita Coba Lakukan Penelitian Ternyata Salah Satu Yang Paling Terbesar Untuk Konsen Orang Jalan Itu Kalau Pesawat Delay Kita Kemas Produk Yang Khususus Ngurusin Delay Aja Ya Ya Bagasi Ya Bikin Produk Khususus Ngurusin Begasi Begasi Ilang Begasi Rusak Ketuker Atau Terlambat Nah Itu Bisa Pak Ya Ini Ternyata Orang Langsung Tau 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 Manfaatnya Gak Usah Baca Benefit Yang Panjang Lebar Banyak Macem Gak Pertanyaannya Apakah Rate-nya Beda Pesawat Yang Rekornya Gak Bagus Sering Terlambat Dan Sebagainya Dengan Pesawat Terdisiplin Ya Kita Dari Sistem Kita Ngedetect Pak Kita Gak Membedakan Rate Dalam arti Yang Ekstrim Ya Yang Menarik Ini Saya Sering Sedikit Pak Ternyata Yang Sering Delay Itu Pesawat Sore Pak Siang Sore Pesawat Pak Ternyata On Time Iya Tapi Saya Gak Juga Pekan Bilang Bahwa Pesawat Sore Kan Lebih Mahal Gak Juga Karena Kita Covernya Kan Setiap Jam Jadi Secara Masih Oke Semua Pesawat Pesawat Sama Gitu Ya Bagus Sekali Sebagai Produk Baru Ini Seberapa Jauh Pengawasan OJK Ya Kami Komunikasi Terus Dengan OJK Untuk Produk Baru Karena Kita Sekarang Kan Sudah Harus Menyiapkan Apa Yang Disebut Rencana Bisnis Ya Jadi Itu Kami Harus Mencantumkan Rencana Untuk Produk Baru Kita Apa Aja Dan Itu Mereka Juga Punya Aplikasi Jenga Namanya Di mana Kita Upload Pendapatan Produk Dan Segalanya Ya So far Mereka Memang Support Dan Proses Untuk Membuat Produk Barunya Kami Jarang Menemui Kendala Jadi Enggak Terkena Yang Yang Aturan Harus Ada Rekaman Oh Itu Kalau Terkait Investasi Mungkin Pak Ya Jadi Kami Kan Di Non Life Pak Kita Juga Belum Punya Produk Yang Seperti PD Yang Lansi Itu Pak Ya Tapi Kalau Memang Nanti Ada Produk Produk Yang Mengharuskan Ketentuan Seperti Itu Kita 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 Coba Ikut Pak Tentunya Secara Digital Tentunya Ya Nah Ini Saya Membaca Ya Ada produk Yang unik Yang ditawarkan Si Mas Instruktas Ini Itu Yang Apa Ya Asuransi Mudik Sama Asuransi Hewan Peliharaan Nah Sebetulnya Ini Sebelum Ada Pandemi Saya Kan Paling Tahu Dalam Setahun Itu Selalu Ada Mobilitas Terbesar Itu Pasti Dalam Mudik Ya Pak Ya Untuk Menjelang Lebaran Nah Tentunya Kan Kita Juga Baca Referensi Tikat Kecelakaan Akan Secara Umum Meningkat Nah Ini Kan Jadi Konsen Ya Pak Ya Nah Ini Yang Kemudian Jadi Pemikiran Kita Coba Kita Kasih Satu Produk Yang Bisa Maha Komodir Resiko Resiko Kalau Ada Dalam Kegiatan Mudik Ini Apa Aja Nah Ternyata Menarik Kita Dapetin Selain Asuransi Untuk Kecelakaan Diri Ternyata Tingkat Apa Bukan Tingkat Ya Istilahnya Peristiwa Kejadian Pencurian Selama Mudik Atau Rumah Yang Ditinggal Mudik Itu Juga Meningkat Gitu Pak Ya Karena Rumah Otomatis Unattended Atau kosong Atau Mungkin Pengawasannya Jadi berkurang Sekarang Ada CCTV Tapi CCTV Hanya sebagai Perekam Tidak Untuk Mencegah Nah Kalau Kalau Terjadi Gimana Asuransi Coba Memberikan Satu Proteksi Khusus Selama Masa Mudik Ini Sehingga Orang Yang Mudik Juga Tenang Tidak Kepikiran Rumah Yang Kosong Gimana Atau Ada Banjir Ada Rumahnya Barang-barangnya Gimana Ada yang Mindahin Nah Oke lah Asuransi Akan Bantu Nah Inilah Keluarlah Produk Asuransi Mudik Ini Itu Si Pak Jadi Ya So far Sebelum Pandemi Cukup Bagus Memang Saat Pandemi Karena Mudik Juga Dilarang Produk Kita Akhirnya Tidak Banyak Juga Tapi Sebenarnya Core Asuransi Travel Asuransi Perjalanan Yang Pert Itu Memang Komunitas Penggemar Binatang Keliharaan Ini Semakin Berkembang Mbak Ya Memang Awalnya Dari Dog lover Pencinta Anjing Kemudian Kucing Dan Kemudian Berkembang Ke Ikan Mungkin Sekarang Lagi Trend Ikan Cupang Atau Discus Jadi Kita Coba Explore Gimana Trend Dan Lifestyle Ini Bergerak Sehingga Kita Kasih Produk Yang Cocok Jadi Memang Kalau Di Insurteh Ini Harus Ngamatin Lifestyle Karena Core Product Produk Kami Ini Rata-rata Personal Lens Bisnis Kita Kan Nggak Mungkin Cover Construction All Risk Gede 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 Lebih Lifestyle Personal Lens Produk Apa Yang Cocok Karena Disitulah Komunitas Ekosistem E-commerce Kita Ini Tumbuh Pak Pak Teguh Itu Tadi Yang Tentang Rumah Ditinggal Takut Kehilangan Dan sebagainya Apa Nggak Sulit Menghitungnya Itu Besarannya Beda-beda Banyak Kami Kami Memberikan Konsep Yang Membuat Klaimnya Lebih Simple Pak Memang Secara Confess Harus Ada Adjuster Atau Disurvey Kalau Ada Klaim Gitu Pak Tapi Kami Sifatnya Memberikan Semacam Kompensasi Atau Benefit Basis Pak Jadi Berupa Lamsam Aja Misalnya Sekian Juta 5 Juta Atau 10 Juta Gitu Pak Jadi Nggak Pak Ribet Dalam Aktian Oh Tunggu Loss Adjuster Survei Kasih Taksiran Harga Terus Nego Lagi Klaimnya Berapa Resiko Sendiri Segala Macem Itu Panjang Pak Itu Yang Lama Kita Kasih Terobosan Yang Lebih Simple Gimana Ini Karena Sesuatu Yang Baru Saya Aja Juga Sulit Untuk Membayangkan Gimana Kalau Lapor Yang Hilang Ini Kemudian Terbukti Benar Milik Pemilikannya Benar Lokasi Rumahnya Benar Kita Langsung Berikan Santunan Pak Teguh Dengan Masih Kecilnya Penetrasi Asuransi Di Indonesia Apakah Ini Bisa Menambah Memperkuat Kebutuhan Asuransi Di Indonesia Insur Teknik Kalau Dari Sisi Skala Kami Memang Segmen Ini Masih Kecil Tapi Saya Positif Bahwa Ini Akan Membantu Bahkan Sangat Membantu Untuk Bisa Menambah Literasi Insurance Khususnya Dan Ujungnya Kepenetrasi Karena Apa Kami Mencoba Ada Dalam Semua Ekosistem Jadi Ekosistem Vintah Ekosistem E-commerce Marketplace Even Ekosistem Red Sharing Misalnya Kayak Yang Bisa Pesan Online Makanan Pesan Online Itu Udah Menjadi Bagian Dari Lifestyle Kita Dan Kalau Kalau Kita Bisa Ada Disitu Dan Orang Merasakan Langsung Manfaatnya Meskipun Urusan Yang Sepele Tapi Mereka Aware Ada Resiko Ini Akan Mengedukasi Mereka Untuk Nanti Untuk Hal-hal Yang Perkara Lebih Besar Misalnya Mau Beli Mobil Yang Kepikiran Asuransi Gitu Pak Asuransinya Apa Nih Kapernya Apa Gitu Kan Itu Jadi Memang Tidak Secara Langsung Tapi Dengan Memasukkan Produk Kita Menjadi Bundling Atau Bagian Dari Lifestyle Itu Sendiri Itu Akan Menjadi Satu Hal Yang Tidak Terpisah Jadi Orang Kalau Mau Beli Kamera Atau Beli Handphone Sekarang Ini Ada Sudah Termasuk Asuransi Belum Gitu Ini Harganya Segini Belum Ada Asuransinya Kalau Pakai Asuransi Harganya Segini Orang Sekarang Akan Berpikir Oh Yaudah Ada Asuransinya Sekarang Gak Ada Yang Murah Kalau Mau Bagus Kalau Jaman Dulu Kan Ada Jaminan Servis Sampai Berapa Tahun Itu Sekarang Diganti Dengan Ini Iya Pak Karena Servis Garansi Satu Hal Tapi Garansi Itu Ternyata Banyak Pasal-pasal Yang Mengecualikan Misalnya Kalau Kecemplung Kena Air Atau Jatuh Kedudukan Itu Karansi Gak Terima Karena Ada Ketentuannya Nah Disinilah Kami Masuk Melengkapi Ya Jadi Ya Kepakai Juga Baik Pak Teguh Ini Sesuatu Yang Baru Ya Mungkin Masih Akan Terus Berkembang Apa Yang Diharapkan Baik Pada OJK Mungkin Pada Sesama Asuransi Karena Akhir-akhir Ini Kita Juga Melihat Ada Masalahnya Disput-disput Asuransi Asuransi Kesehatan Asuransi Apalagi Investasi Yang Muncul Koran Nah Itu Apa Sebenarnya Yang Menurut Pak Teguh Bisa Mengurangi Hal seperti Itu Sebetulnya Kita Semua Berproses Menuju Ke arah Atau Tujuan Yang Sama Yaitu Industri Asuransi Bisa Diterima Lebih Luas Penetrasi Bisa Meningkat Literasinya Juga Lebih Luas Ya Pak Ya Nah Ini Peranan Kami Dari Sisi Penyedia Layanan Atau Produk Tentunya Memberikan Produk-produk Yang Lebih Inovatif Dan Bisa Diterima Karena Kalau Mungkin Produk-produk Konvensional Itu Sifatnya Harus Push Kita Harus Kejar Orangnya Nasabahnya Sehingga Resistensinya Tinggi Tapi Kalau Kami Ada Di Ekosistem Yang Tepat Mereka Juga Saat-saat Membutuhkan Kita Ada Itu Kita Akan Diterima Dengan Baik Meskipun Mungkin Dalam Skala-skala Yang Masih Kecil Tapi Saya Percaya Ini Akan Menjadi Learning Proses Dan Semakin Membesar Nah Dari Sisi Regulator Tentunya Ini Akan Semakin Positif Ya Karena Mereka Pasti Punya Tujuan Literasi Naik Dan Market Condusif Dalam Arti Gimana Gimana Membuat Komunikasi Yang Bagus Antara Nasabah Penyedia Layanan Asuransi Dan Juga Pada Saat Dengan Third party Provider Misalnya Apakah Itu Bagian Klaim Atau Sistem IT Nah Regulasi Kita Harapkan Bisa Support Dalam Arti Memudahkan Tapi Tetap Prinsip Prudensnya Kehati-hatianya Dan Risk Management Dijaga Dengan Teman Teman Teknologi Saya Percaya Regulator Juga Akan Meng-adopt Hal Seperti Itu Misalnya Sekarang Sudah Mulai Diterima Digital Signature Sudah Mulai Diterima Konsep Paperless Meskipun Nanti Perundangannya Masih Digodok Untuk Cari Rumusen Yang Tepat Karena Industri Jasa Keuangan Ini Kan Gak Cuma Asuransi Ada Banking Ada Jadi Memang Hal-hal Ini Yang Akan Kita Selalu Diskusikan Bersama Dan Juga Untuk Diskusi Dengan Teman-teman Dari Asosiasi Maupun Regulator Semacam FDG FDG Itu Pak Sehingga Dan Asosiasi E-commerce Asosiasi Vintech Ini Jadi Satu Hal Yang Positif Pak Saya Percaya Kita Akan Dapat Formulasi Model Bisnis Dan Regulasi Yang Bagus Gitu Saya Ingin Nambah Sedikit Ini Dengan Model Bisnis Seperti Ini Kan Tadi Tidak Butuh Agen Mungkin Tidak Perlu Kantor Kantor Cabang Berarti Lebih Efisien Secara Cost Operational Kita Sebetulnya Lebih Efisien Even Internally Pak Ya Karena Kita Tidak Butuh Banyak Admin Tidak Butuh Banyak Back Office Tentunya Tapi Konsep Agent Saya Pikir Masih Ada Meskipun Mungkin Beda Perannya Karena Agent pun Sekarang dipersendatai Dengan Teknologi Pak Digital Sekarang Ada Bahkan Broker-broker Udah Digital Mengklaim Insulte broker Jadi Saya rasa Ini Semua Berevolve Bertumbuh Berkembang Mencari Bentuk Yang Baru Adap Dengan Teknologi Baik Terima kasih Sekali Pak Teguh Haryajana CEO Si Mas Insultech Yang Sudah Menjelaskan Berbagai Perkembangan Baru Produk Asuransi Mudah-mudahan Sukses Diterima oleh Masyarakat Dan Asuransi Di Indonesia Semakin Baik Terima kasih Selamat Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Haryajana Haryajana Terima kasih